Assalamualaikum semuanya selamat datang di channel Naim Panca di video ini saya bagikan tutorial mendaftar monetisasi facebook reels atau video-video pendek di facebook sekaligus saya akan jelaskan bagaimana caranya supaya bisa diterima monetisasi facebook reelsnya dan langsung saja kalian tonton videonya sampai selesai untuk langkah pertama disini kalian buka facebook kalian ya disini saya akan jelaskan untuk yang pertama kali yaitu menyiapkan monetisasi facebook reelsnya yang perlu kalian ketahui bahwa untuk facebook reels ini pertama kalian harus cek terlebih dahulu untuk monetisasinya yaitu di dashboard profesional kemudian kalian klik monetisasi selanjutnya kalian scroll ke bawah dan disini ada tulisan iklan di reels disiapkan ya langsung saja kita siapkan dan kalian klik tambahkan fitur tunggu sebentar oke untuk iklan reelsnya sudah di terima ya sudah di masuk di fitur anda fitur langganan atau fitur dari facebook kita sehingga kita bisa menghasilkan uang dari mengupload video-video pendek selanjutnya gimana caranya supaya kalian bisa diterima di facebook reels ini yang pertama saran dari saya adalah kalian harus rutin mengupload video-video pendek atau video-video di reels kebetulan kemarin saya beberapa hari itu mengupload video-video pendek sebenarnya video-video yang saya upload ini adalah video re-upload meskipun disini saya mengupload video-video re-upload tapi saya juga kasih selingan untuk video-video ori sehingga kemarin kebetulan ada yang viral dan saya diterima di monetisasi facebook reels adapun untuk penerimaan monetisasi facebook reels sendiri nanti kita diundang oleh facebook melalui messenger kemarin saya dapet messenger seperti ini ya malam-malam itu ada messenger dari metapai support dan disini ketika saya buka ada tulisan hasilkan uang dengan memasukkan iklan di reel anda selamat anda memenuhi syarat untuk menghasilkan uang di iklan reels nah supaya video-video kalian itu bisa terjaga tidak dicabut lagi untuk monetisasinya atau tidak terkena UKT ya kalian harus mengupload video-video original seperti itu ya jadi kalian rutin upload saja video-video original yang disitu ya kasih kualitas yang agak bagus biar orang-orang itu seneng melihat video-video kalian oke demikianlah tutorialnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh